Sementara itu, pemirsa diduga gas LPG di dapur bocor rumah makan roket chicken di Dusun Karangpucung, Desa Karangpucung, Kecamatan Karangpucung, Cilacap, Kebakaran. Api baru bisa padam setelah dua mobil damkar dikerahkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa kebakaran ini, kerugian masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Kebakaran pertama kali diketahui oleh salah satu anggota Polsek Karangpucung, Cilacap, Marsam, Kamis 1 Juni 2023, sekitar pukul 23 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, anggota Polsek Karangpucung tersebut sedang piket dan melihat ada kepulan asap hitam tebal keluar dari rumah makan roket chicken. Setelah didekati, api sudah membesar di lantai satu karena rumah makan tersebut kosong dan ditinggal pemiliknya dan dalam keadaan terkunci. Akhirnya sekitar pukul 23 lebih 50 waktu Indonesia Barat, saksi menghubungi pos damkar Majenang. Responsif 20 menit damkar Majenang tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman, namun karena api semakin membesar, akhirnya meminta bantuan pos damkar Siderja. Api baru padam 2 jam kemudian setelah melipatkan 2 mobil damkar. Satu jam api bisa dipadamkan. Yang jelas bukan dari listrik, tapi kebocoran tabung gas dan mungkin ada percikan api dari satu di titik mana yang sampai sekarang masih dalam pendidikan pihak yang berwajib. Dugaan sementara, kebakaran terjadi karena tabung gas di dapur bocor dan tersambar percikan api. Akibat kebakaran, lantai 1 rumah makan milik Triatmojo, 44 tahun, warga RT1 RW4 Dusun Karangpucung, Desa Karangpucung, Kecamatan Karangpucung, Cilacap, berukuran 10x17 meter ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kebakaran ini, sedangkan kerugian hingga saat ini masih dalam penyelidikan yang berwajib. Terima kasih.